Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 10 Akan tetap ti, ayah Bagaimana kalau pilihan itu jatuh kepadaku? Aku tidak mau, tidak berani melangkai tiangko dan menikah lebih dulu Kong T, adik Kong, jangan hiraukan hal itu Aku tidak apa-apa walau engkau melangkai ku dan menikah lebih dulu Aku rela sepenuhnya akan tetapi aku yang akan celaka, kualat Arwah ibu juga tentu akan marah besar kepadaku kalau ia melihat aku melangkahimu dan menikah lebih dulu Sudahlah jangan ribut Kalian berdua harus mau saling mengalah sedikit Begini saja Kalau yang merasa suka itu tiangji, maka tidak ada masalah dan dia boleh menikah dengan wehwa Akan tetapi seandainya yang cocok dan suka itu kongji Maka dia akan bertunangan dulu dengan wehwa dan baru akan dilangsungkan pernikahan kalau piangji sudah mendapatkan jodohnya Nah, ini merupakan perintah yang tidak boleh kalian bantah lagi sejenak dua orang kakak beradik itu diam Mereka tidak berani membantah lagi karena memang keputusan ayah mereka itu mereka anggap sudah seadil-adilnya Tidak ada unsur paksaan dan tidak ada masalah lagi Bagaimana, kalian setujukah? Hayo katakan kalau setuju dan kalau tidak setuju juga katakan terus terang dan kemukakan alasannya Kata hartawan UI itu Maaf, ayah Saya sama sekali bukan tidak setuju, bahkan mendukung keputusan ayah yang sudah adil itu Akan tetapi, kita harus memikirkan kemungkinan ketiga Kemungkinan ketiga yang akan menghancurkan sama sekali rencana ayah yang amat baik ini Hem, kemungkinan ketiga yang bagaimana itu Hartawan UI bertanya dengan alis berkerut Hatinya sudah senang dengan keputusannya yang disetujui kedua orang anaknya itu Dan yang dianggapnya merupakan rencana yang pasti berhasil karena tidak ada halangan apapun lagi Maka adanya kemungkinan ketiga yang dikatakan UI yang ini membuat dia gelisah Kemungkinan itu, ayah, adalah bagaimana kalau di antara Kong T dan saya tidak ada yang suka atau cocok dengan gadis itu? Bagaimana kalau misalnya ia cacat atau jelek sekali wajahnya sehingga kami berdua tidak suka sama sekali Wah, benar sekali itu, ayah Lebih celaka lagi, kalau ia ternyata seorang gadis yang sesat dan jahat Mengingat bahwa ayah tirinya juga sesat dan jahat Tentu biar matipun aku tidak sudi menjadi suaminya Kata UI Kong penuh semangat Hartawan UI menghela nafas panjang Mudah-mudahan tidak begitu dan aku percaya tidak akan muncul kemungkinan ketiga itu Aku ingat benar bahwa Lim San seorang laki-laki yang berwajah tampan Sedangkan istrinya juga lembut dan cantik Suami istri itu memiliki watak yang amat baik Tidak mungkin kalau anak tunggalnya cacat badan dan batinnya Kecuali kalau Tian menghendaki lain apa boleh buat Kita akan bicarakan lagi seandainya memang terjadi kemungkinan ketiga itu Bersiaplah kalian, besok pagi-pagi kita berangkat ke Kuil Ban Hoksi Kuil Ban Hoksi adalah sebuah kuil besar di mana dipuja beberapa tokoh dewa Akan tetapi yang membuat Ban Hoksi, kuil selaksar jeki, terkenal adalah pemujaan terhadap Kuan Impo Wasat, Dewi Wulas Asih, yang patungnya terbuat dari emas terukir indah Patung Dewi Kuan Imamas itu merupakan hadiah dari Kaisar Yung Lo yang memindahkan kota raja dari Nanking di selatan ke Peking di utara Setelah dia berhasil merampas singa sana dari keponakannya sendiri, Kaisar Hwiti Kaisar Yung Lo adalah putra dari Kaisar Ta Chu atau yang tadinya bernama Chu Goan Chiang, pendiri dinasti Beng Melihat keponakannya diangkat menjadi Kaisar, dia merasa lebih berhak Maka dia yang menjadi panglima berkedudukan di Peking lalu memberontak, menyerbu ke Nanking dan merampas kedudukan Kaisar Dia menjadi Kaisar dan berkedudukan di kota raja Peking Ketika kisah ini terjadi, Kaisar Yung Lo telah memerintah selama kurang lebih 10 tahun Ketika Yung Lo menyerbu ke selatan untuk merampas tahtat kerajaan, dia terpisah dari pasukannya dan sudah terkepung pasukan tentara selatan Dia melarikan diri ke kuil Ban Hok Si itu dan bersembunyi di dalam kuil Secara aneh sekali, pasukan selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian tidak dapat menemukannya Padahal, Yung Lo bersembunyi di bawah meja patung Kuan Impo Wisat yang tertutup kain Kalau dia dapat ditemukan tentu akan dikeroyok dan tewas Tentara musuh sudah memasuki ruangan itu, namun tiada seorang pun menyingkap kain dan menemukannya Peristiwa yang ganjil ini oleh Kaisar Yung Lo dianggap sebagai perlindungan Kuan Impo Wisat kepadanya Maka dia lalu melanjutkan penyerbuannya ke selatan Setelah dia berhasil merebut tahta kerajaan Beng dari tangan keponakannya, Kaisar Huiti Dia lalu memerintahkan kepada seorang ahli pembuat patung emas terpandai untuk membuatkan patung Kuan Impo Wisat dari emas itu Dan menaruhnya di kuil Ban Hok Si sebagai pengganti patung yang sudah lama dan buruk Demikianlah, riwayat patung itu menambah kepercayaan penduduk Apalagi ditambah kesaksian mereka yang merasa tertolong dan terpenuhi permohonannya melalui Dewi Kuan Im Maka kini kuil Ban Hok Si menjadi kuil yang dikunjungi banyak orang Apalagi pada hari-hari tertentu, seperti pada hari itu yang merupakan hari sembahyangan umum Menyembahyangi arwah para leluhur, kuil itu menjadi ramai sekali Banyak sekali pengunjung, bukan hanya mereka yang memang hendak sembahyang Melainkan banyak di antara mereka yang sekadar melihat-lihat keramaian Mereka yang membayar kaul karena merasa permohonan mereka terpenuhi Ada yang menyewa para pemain barongsai, liong, naga, dan potehai, wayang golek Banyak pula penjajah makanan memenuhi pelataran kuil amat luas, melayani kebutuhan para pengunjung Bahkan kesempatan itu dipergunakan pula oleh muda mudi untuk mencari jodoh Siapa tahu, berkat kemurahan hati Dewi Kuan Im, mereka akan saling berkenalan dan menemukan jodohnya di tempat itu Sementara itu, ketika Ong Siong Li kembali dari rumah hartawan Ui dan menceritakan pertemuan dan percakapannya dengan Ui Chun Li kepada Bue E.H.W.A Berbagai macam perasaan teraduk dalam hati gadis itu Ia merasa bersyukur bahwa calon ayah mertua pilihan ibunya itu ternyata seorang hartawan yang dermawan Hal ini tentu saja menyenangkan hatinya Coba andai kata ia mendengar bahwa calon ayah mertuanya itu seorang penjahat seperti mendiang ayah tirinya Tentu saja ia akan menolak perjodohan itu mentah-mentah Ia mendengar pula bahwa nyonya Ui telah meninggal dunia dan bahwa Ui Chun Li mempunyai dua orang putera, keduanya belum menikah Karena kedua orang putera Paman Ui Chun Li itu masih belum menikah Maka menurut dia, yang berhak menikah lebih dulu adalah putera sulungnya yang bernama Ui Kiang Ternyata Paman Ui seorang yang bijaksana sekali, H.W.A. Moi Biarpun dia setuju untuk memenuhi janji mendiang ibumu dan ibu pemuda itu Namun dia tidak mau memaksakan kehendaknya kepada kalian Dia ingin agar engkau dapat bertemu dan berkenalan dengan puteranya itu dan kalau kalian berdua setuju, barulah pernikahan dapat dilangsungkan Bukankah itu menunjukkan bahwa dia seorang tua yang bijaksana sekali, B.W.E.H.W.A. mengangguk-angguk Memang bijaksana sekali, Liko Akan tetapi bagaimana aku dan Ui Kiang itu dapat bertemu dan berkenalan? Tentu aku merasa tidak enak dan sungkan untuk berkunjung ke rumah mereka, hal itu pun dimaklumi oleh Paman Ui Karena itu, dia sudah mengambil care yang dapat ku terima karena merupakan rencana yang baik dan sopan Besok pagi kebetulan ada upacara sembahyangan umum di Kuil Ban Hoksi, kurang lebih 10 li, mil, di sebelah timur kota ini Nah, dia dan kedua orang puteranya akan berada di sana untuk menyembahyangi arwah istrinya dan dia minta agara engkau dan aku berkunjung pula sana Besok kuil itu menjadi tempat perkunjungan umum sehingga tidak akan ketahuan orang bahwa pertemuan itu diatur Kita berdua akan bertemu mereka di sana, engkau dapat berkenalan dengan mereka dan kalian berdua yang sudah dijodohkan dapat menarik kesan hati masing-masing Bu E. Hwa menundukkan mukanya yang berubah merah Biarpun dia seorang gadis bebas yang tidak pernah malu-malu namun bicara tentang perjodohan dengan Siong Li membuat dia tersipu juga Berapa usia pemuda bernama Ui Kiyang itu, Liko aku tidak tahu, Hwa Amoi Paman Ui tidak mengatakan itu Akan tetapi aku ingat, ketika hendak meninggalkan rumah itu, di pekarangan aku berpapasan dengan seorang pemuda bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan gagah, usianya kurang lebih 21 tahun Kami hanya saling mengangguk Aku tidak tahu siapa dia dan kalau dia itu putra Paman Ui, engkau sungguh beruntung, Hwa Amoi Dia tampan, gagah, dan dari gerakan langkahnya, aku yakin bahwa dia itu seorang ahli selat yang pandai Hem, itu bukan merupakan syarat yang paling utama untuk seorang calon suami, Liko, ehaha Lalu syarat utamanya apa, Hwa Amoi syarat utamanya adalah budi yang baik, bersusila, sikap yang adil dan penentang kejahatan Seperti, misalnya seperti, engkau, Liko, Siong Li menjadi salah tingkah wajahnya merah mendengar ini Akan tetapi dia pura-pura tidak mendengar ucapan terakhir itu dan berkata Aku yakin bahwa putra Paman Ui tentu seorang yang baik budi, mengingat betapa Paman Ui sendiri seorang dermawan Aku telah melihat betapa dia membagi-bagikan beras kepada orang-orang miskin Biarpun agak segan dan sungkan, akhirnya B.E.H.W.A. tidak dapat menolak rencana hartawan Ui untuk mempertemukan ia dan putra hartawan Ui yang telah dijodohkan sejak kecil oleh ibu masing-masing Pakailah pakaianmu yang paling baru dan indah, H.W.A. Moi, Ong Siong Li berkata sambil tersenyum Di tempat keramaian itu semua orang, terutama wanitanya, pasti mengenakan pakaian baru Hem, kenapa aku harus memakai pakaian baru, Liko tanya B.E.H.W.A. Karena biasanya, orang dihargai karena pakaiannya Aku tidak pernah menilai seseorang dari pakaiannya Mungkin banyak sekali orang jembel yang compang-camping pakaiannya memiliki budi pekerti yang jauh lebih bersih daripada seorang hartawan atau bangsawan yang berpakaian serba idah Siong Li tersenyum Tepat! Aku pun berpendapat demikian, H.W.A. Moi Akan tetapi dalam hal ini lain lagi Engkau akan bertemu dan berkenalan dengan calon suamimu Tidak pantas kalau pakaianmu tampak kemal dan wajahmu muram Hayolah, kenakan pakaian yang paling baik B.E.H.W.A. sudah mandi dan berganti pakaian Walaupun bukan pakaiannya yang terbaik Melainkan pakaian biasa yang berwarna merah Warna kesukaannya Ia menunduk, memandang ke arah pakaian yang dipakainya Apakah pakaian ini tidak patut bagiku Siong Li memandang dan terpaksa dia mengatakan apa yang menjadi suara hatinya? Patut, pantas sekali Akan tetapi kalau ada yang lebih baru lagi Sudahlah, Liko, hayo berangkat Cerwet amat si engkau Kayak nenek-nenek saja Siong Li tertawa dan mereka berdua lalu berangkat Keluar dari kota Kilok menuju ke timur Ternyata jalan menuju ke kudil itu ramai sekali Banyak orang berjalan ke arah kudil itu Ada pula yang naik kereta atau menunggang kuda Dan benar saja seperti yang diperkirakan Siong Li tadi Kebanyakan orang-orang itu mengenakan pakaian baru seperti hendak merayakan pesta Tak lama kemudian sampailah mereka di depan kuil ban hoksi Di sana sudah terdapat banyak orang Kurang lebih 200 orang, laki-laki dan perempuan, tua muda, telah berkerungun di situ Ada pula yang sedang sibuk melakukan upacara sembahyang Di luar kuil terdapat banyak orang berjualan bermacam-macam makanan Siong Li mulai mencari-cari dengan pandang matanya Tentu saja mencari hartawan Ui Chun Li Akan tetapi orang yang dicarinya itu tidak berada di dalam pekarangan yang penuh orang itu Mungkin berada di dalam kuil, sedang bersembahyang, pikirnya Bukankah mereka datang ke kuil untuk sembahyang? Tiba-tiba dia merasa lambungnya di sikut orang Dia menoleh ke kiri dan melihat Bui E.H.W.A. memberi isyarat dengan keripan mata padanya Gadis itu lalu menunjuk dengan gagunya ke arah kiri Aneh, apakah Bui E.H.W.A. sudah dapat menemukan hartawan Ui yang belum pernah dilihatnya itu? Akan tetapi ketika dia memandang ke arah yang ditunjuk oleh Bui E.H.W.A. dan pandang matanya mencari-cari Dia terkejut juga melihat tiga orang yang sudah dikenalnya dengan baik Di sana, di antara kerumunan orang banyak Dekat ruangan depan bagian kuil yang menjadi tempat pemujaan Dewi Kuan Im Berdiri tiga orang yang bukan lain adalah Sam Kauju Ketua agama ketiga, yang bertubuh tinggi berwajah tampan pucat berusia kurang lebih 40 tahun Li Hoat yang buntung lengan kirinya, dan Soe Ban Lip Dua orang terakhir ini adalah para pembantu kepala gerombolan Gak Santai Sam Kauju dapat lolos ketika Siong Li dan Bui E.H.W.A. membasmi para gerombolan perampok Sedangkan Li Hoat buntung lengan kirinya oleh pedang Siong Li dan Soe Ban Lip Terkena senjata rahasia jarum tawon yang lihai dari Bui E.H.W.A. Sam Kauju dan Li Hoat yang pendek kurus matu jeling itu berusia kurang lebih 40 tahun Sedangkan Soe Ban Lip berusia sekitar 60 tahun Siong Li mengerutkan alisnya Mau apa tiga orang penjahat itu berada di tempat itu Sudah pasti tidak mempunyai niat yang baik, pikirnya Tiba-tiba dia menyentuh lengan Bui E.H.W.A. dan menunjuk ke arah dua orang yang berada di belakang tiga orang penjahat itu Bui E.H.W.A. memperhatikan Dua orang itu berpakaian serupa, dengan pakaian serba putih dan di sebelah luar memakai jubah longgar berwarna kuning Rambut kepala mereka digelung ke atas, diikat dengan pita putih, model gelung para tosu, pendeta agamatu, dan di punggung mereka tergantung sebatang pedang Dari belakang, dua orang yang layak disangka pendeta itu tampak kembar dan serupa Akan tetapi ketika mereka miring sehingga tampak wajah mereka, Siong Li memegang lengan Bui E.H.W.A. dengan kuat sehingga gadis itu mengerutkan alis dan merenggut lepas lengannya Siong Li menyadari hal ini dan berbisik Maaf, akan tetapi aku terkejut sekali melihat wajah mereka Tidak salah lagi, mereka itulah yang di dunia Kang O, Sungai Telaga, Persilatan, dikenal sebagai Pek Bin Moko, Iblis Muka Putih, dan Hek Bin Moko, Iblis Muka Hitam Dua orang tokoh besar dari Pek Lian Kau, agama teratai putih Bui E.H.W.A. terkejut juga dan teringat betapa ketiga kepala agama, yaitu Toa Kau Chu, Ji Kau Chu dan Sam Kau Chu adalah tiga orang yang lihai sekali Ilmu silat mereka adalah Gobi Kiam Sud, ilmu Pedang Gaudi, bercampur dengan ilmu yang aneh dan berbahaya dari ilmu-ilmu Pek Lian Kau seperti yang pernah ia dengar dari gurunya Kalau Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko itu dua orang tokoh Pek Lian Kau, ilmu-ilmu mereka pasti hebat dan jelas bahwa kehadiran lima orang itu tentu mempunyai maksud tertentu yang buruk Cepat kita dekati dan bayangi mereka, liko bisiknya dan mereka berdua kini tidak peduli lagi akan hartawan UI Ada tugas di depan mata, yaitu mencegah terjadinya kejahatan yang pasti akan dilakukan oleh lima orang, terutama dua orang tokoh Pek Lian Kau itu Kedua orang itu lalu menyelinap di antara banyak orang, menghampiri ke arah ruangan bagian kuil di mana terdapat patung Dewi Kuan Im, di mana mereka bersembahyang Dugaan B.E.H.W.A. dan Siong Li memang tidak meleset Pada waktu itu, sekitar tahun 1413, semasa pemerintahan kerajaan Beng dipegang oleh Kaisar Yung Lo yang 10 tahun lalu merebut tahta kerajaan dari tangan Kaisar Huiti, keponakannya Yung Lo telah mengadakan pembangunan besar-besaran di Cina Tembok besar Cina yang terkenal di seluruh dunia itu diteruskan pembangunannya, karena tembok besar yang panjangnya sekitar selaksamil ini merupakan benteng pertahanan yang kokoh kuat untuk menahan gangguan dan serbuan bangsa-bangsa di utara, terutama bangsa Mongol Juga terusan besar yang menghubungkan sungai yang C dan Wong Ho dibangun, diteruskan dan diselesaikan Kota Raja baru Peking juga dibangun sehingga pada masa itu, Kota Raja Peking merupakan kota raja yang terkenal memiliki bangunan-bangunan yang serba indah dan besar Namun, tiada gading yang tak retak Tidak ada keindahan buatan manusia yang sempurna Pembangunan besar-besaran itu pun mempunyai akibat sampingan yang menyedihkan Hampir sebagian pembesar yang menangani pembangunan, tidak menyianyikan kesempatan ini untuk melakukan tindak tercela korupsi besar-besaran Banyak pula yang menindas rakyat jelata, memperkerjakan mereka seperti Kulirodi sehingga dalam pembangunan tembok besar dan terusan besar itu banyak rakyat menjadi korban Di mana-mana rakyat merasa penasaran dan munculah pemerontakan-pemerontakan Walaupun dengan tangan besi Kaisar Yung Lo dapat membasmi para pemberontak Bahkan menalukan kembali daerah Yunnan dan daerah Selatan yang tadinya membebaskan diri Namun masih ada gerombolan-gerombolan pemberontak yang selalu merong-gerong pemerintah Di antara para gerombolan pemberontak itu, yang paling terkenal adalah munculnya Pek Lian Kau Gerombolan pemberontak yang berkedok agama baru yang berdasar agama Tzu dan agama Buddha yang diselewengkan Bercampur dengan segala macam ilmu sihir dan ilmu sesat Pek Lian Kau yang menentang pemerintah itu bahkan tidak mengharamkan ker-ker yang diadab Dalam mencari deno untuk kegiatan yang mereka namakan perjuangan Mereka tidak segan-segan untuk melakukan pencurian atau perampokan Kalau ada yang menentang atau menghalangi perbuatan ini, mereka pun tidak merasa bersalah untuk melakukan pembunuhan Dengan tindakan seperti itu, maka rakyat juga tidak suka kepada Pek Lian Kau Walaupun banyak juga rakyat dapat dikelabungi oleh ker-ker mereka yang seolah melindungi rakyat kecil dengan sihir-sihir mereka Bagi para pendekar, Pek Lian Kau dianggap sebagai sebuah perkumpulan sesat yang menggunakan ker-ker yang biasa dipakai para penjahat Seperti kita ketahui, Li Hoat yang kini buntung lengan kirinya, dan So Ban Lip yang pernah terluka lehernya Oleh Hang Tuchiam, Jarum Tawon, senjata rahasia BUEHWA, adalah pembantu-pembantu mendiang Gak Santai Yang dahulu menjadi anak buah mendiang Kau Jiu Perek Wan Kiu Chiang Hok Mereka berdua itu tidak dibunuh oleh BUEHWA atas permintaan Song Li yang merasa kasihan kepada mereka Dua orang ini lalu terpaksa menggabungkan diri dengan Pek Lian Kau karena merasa bahwa gerombolannya sendiri sudah hancur dan untuk berdiri sendiri merasa kurang kuat Yang mengajaknya untuk masuk menjadi anggauta Pek Lian Kau adalah Sam Kau Chu yang sesungguhnya bernama Ban Kit Yang sebelumnya memang pernah menjadi anggauta Pek Lian Kau sebelum menjadi ketua agama dengan kedudukan sebagai Sam Kau Chu, ketua agama ketiga Mereka bertiga diterima baik oleh para pimpinan Pek Lian Kau dan karena mereka bertiga memiliki ilmu silat yang lumayan tingginya Maka mereka diangkat menjadi tokoh-tokoh yang ditugaskan untuk aksi-aksi yang penting Pada pagi hari itu, mereka bertiga dikawal oleh dua orang pimpinan Pek Lian Kau yang lebih tinggi tingkatnya Yaitu Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko, dikirim oleh Pek Lian Kau ke Kuil Ban Hoksi dengan tugas khusus Yaitu untuk merampas patung emas Dewi Kuan Im yang berada di kuil itu Karena benda itu merupakan benda bersejarah dan terbuat dari emas yang tentu saja amat mahal nilainya Mereka berlima berangkat dan sama sekali mereka tidak tahu bahwa pada hari itu merupakan hari sembahyangan umum Sehingga tempat itu menjadi ramai sekali dan penuh orang Mereka agak terkejut dan ragu Akan tetapi dasar mereka berlima adalah orang-orang yang selalu memandang rendah orang lain dan amat mengagulkan diri sendiri Maka mereka berlima bersepakat untuk nekat melanjutkan niat mereka untuk merampas patung itu seperti yang diperintahkan para pimpinan mereka Mereka memandang rendah orang banyak itu yang mereka anggap tidak akan ada yang mampu menghalangi mereka Setelah menerima isyarat dari dua orang pimpinan Pek Lian Kau Lima orang itu menyelingap memasuki ruangan di mana banyak keluarga antri untuk melakukan upacara sembahyang Karena pada saat itu yang melakukan sembahyang adalah keluarga hartawan Ui Chun Lee Yaitu ayah dan dua orang putranya yang dikenal baik dan dihormati semua orang karena kedermawanan mereka Maka keluarga lain tidak mau mengganggu Mereka bahkan bundur dan memberi tempat yang luas kepada tiga orang itu untuk melaksanakan upacara sembahyang mereka Melihat betapa di depan meja sembahyang, dibalik dirai sebelah dalam dari balik meja sembahyang itu Hanya terdapat hartawan dan dua orang pemuda, dilayani oleh tiga orang hwasyo penjaga atau pelayan kuil ban hoksi Maka ini dianggap sebagai kesempatan baik oleh lima orang penjahat itu Hanya enam orang lemah Mereka segera melompat masuk ruangan itu Melihat ada lima orang berlompatan memasuki ruangan dan mereka semua membawa senjata Semua orang terkejut dan mundur menjauh saling bertabrakan Tiga orang hwasyo pelayan itu melihat gelagat buruk dan agaknya merasa bahwa lima orang itu berniat buruk Segera maju untuk menegur dan menghalangi Akan tetapi, sem kau cu menggerakan pedannya Lihauat yang lengan kirinya buntung itu menggerakan tangan kanan dengan ilmu tiat seo siang Tangan pasir besi, dan so ban lip menggerakan goloknya dan Tiga orang hwasyo itu pun roboh mandi darah Tentu saja semua orang menjadi kaget, panik ketakutan Wanita-wanita menjerit Orang-orang berdesakan untuk berlumba melarikan diri menjauhi tempat itu Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko cepat bertindak Pek Bin Moko yang mukanya putih-pucat seperti di kapur itu melompat ke atas meja untuk mengambil patung Dewi Kuan In Sementara itu, ketika melihat seorang pemuda tinggi tegap dan tampan yang bukan lain adalah Ui Kong melompat maju hendak menghalangi Pek Bin Moko Hek Bin Moko yang mukanya hitam pekat seperti di cat arang itu Menyambutnya dengan tamparan tangan kirinya yang mengandung tenaga sinkeng, tenaga sakti, yang ampuh sekali Tamparan itu menyambar ke arah kepala Ui Kong dari samping Ui Kong maklum bahwa serangan itu berbahaya Maka dia cepat menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga liap ki yang Pek Kojiu yang membuat tangan dan lengannya menjadi sekeras baja Duk keduanya terpental ke belakang Hek Bin Moko terkejut bukan main Sama sekali tidak disangkanya bahwa di tempat itu dia akan bertemu seorang pemuda yang demikian lihainya Sementara itu, Pek Bin Moko karena tidak ada yang menghalanginya Dengan mudah dapat menyambar patung Dewi Kuan In yang beratnya sekitar 20 kaki itu dan mengempitnya dengan tangan kiri Dia melompat dari atas meja Melihat ini, Ui Kiyang yang biarpun tidak pandai silat seperti adiknya, mencoba untuk menghalanginya Jangan curi patung itu katanya Akan tetapi Pek Bin Moko menyambutnya dengan bacokan pedang yang sudah dicabutnya dengan tangan kanan Singgat, cat darah munkrat dan tubuh hartawan Ui Roboh mandi darah karena pundak dan dadanya terbacok pedang Ui Kiyang menubruk ayahnya Ayah dia berteriak dengan sedih Ayahnya tadi sengaja menghadang serangan pedang Pek Bin Moko untuk melindunginya Dan ayahnya yang menjadi korban pedang itu Pek Bin Moko menggerakkan pedangnya lagi untuk membacok Ui Kiyang Akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan merah berkelebat masuk Teranggut bunga api berpijar ketika pedang di tangan Pek Bin Moko itu bertemu dengan Shin Hong Kiyang Pedang tawon sakti di tangan Dwee Hwa yang menangkisnya Merasa betapa tangannya yang memegang pedang tergetar hebat Pek Bin Moko terkejut dan marah Dia lalu menyerang Bwee Hwa yang melompat ke belakang untuk mencari tempat yang lebih lengga Pek Bin Moko mengejar dan mereka berdua sudah terlibat dalam perkelahian pedang yang seru dan mati-matian Sementara itu, Sam Kau Chu atau Ban Kit, Li Hoat dan So Ban Lip Setelah merobohkan tiga orang Hwa Sio Kini diserang oleh Siong Li yang sudah mengamuk dengan pedangnya Pemuda itu marah sekali dan merasa menyesal Mengapa tadi di Adan Dwee Hwa terhalang banyak orang Sehingga kedatangan mereka di ruangan itu agak terlambat Dan para penjahat telah merobohkan tiga orang Hwa Sio dan juga hartawan Ui Dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya sehingga tiga orang penjahat itu agak kewalahan Dan akhirnya mereka bertiga berloncatan keluar untuk mencari tempat yang lebih luas Sehingga pengeroyokan mereka akan lebih leluasa Ui Kong juga terkejut melihat ayahnya Robohman di darah Dia mencabut pedangnya dan hendak menyerang Pek Bin Moko yang telah membunuh ayahnya Akan tetapi hak Bin Moko sudah menyerang dengan pedang sehingga terpaksa dia melayani iblis muka hitam itu Ui Ki yang tidak memperdulikan mereka yang bertempur Dengan bantuan dua orang Hwa Sio yang berindap-indap menghampiri dengan takut Dia mengangkat tubuh ayahnya yang mandi darah ke sebelah dalam kuil Seorang Hwa Sio tua yang paham akan ilmu pengobatan berusaha untuk menolong hartawan Ui dengan memberi obat kuat untuk diminumkan Lalu obat untuk menghentikan keluarnya darah dan membalut lukanya yang parah Hartawan Ui belum tewas, akan tetapi keadaannya payah sekali Luka dipundak terus ke dada itu cukup dalam Napasnya terengah-engah dan dia berada dalam keadaan tidak sadar Sementara itu, perkelahian di luar ruangan depan kuil itu yang kini tampak sepi Karena semua pengunjung telah kabur melarikan diri, masih berlangsung seru Melihat betapa gadis baju merah yang menjadi lawannya itu hebat Bukan main memainkan pedangnya yang mengeluarkan bunyi berdengung Seperti ada banyak lebah mengurungnya, pek Bin Moko sengaja bergerak mendekati rekannya Hek Bin Moko yang masih bertanding melawan Ui Kong Ternyata pemuda si Ui ini pun gagah perkasa karena dia mampu menandingi kehebatan ilmu pedang tokoh pek Lian Kau itu Yang agak kerepotan malah Siong Li Biarpun tingkat kepandainya lebih tinggi daripada lawan-lawannya Akan tetapi karena mereka maju bertiga min royoknya Dan ketiganya memang cukup tangguh Maka diakualahan dan Siong Li terpaksa hanya dapat memutar pedangnya Sehingga gulungan sinar pedangnya menjadi perisai melindungi seluruh tubuhnya Ban Kit yang dulu menjadi ketua agama tingkat tiga memiliki ilmu pedang yang dasarnya adalah Gobi Kiam Sud, ilmu pedang aliran Gobi Akan tetapi telah bercampur dengan ilmu pedang pek Lian Kau yang memiliki gerakan aneh dan curang sehingga cukup berbahaya Ada pulih hoat, biarpun lengan kirinya telah buntung dalam perkelahian melawan Siong Li dahulu Ternyata tangan kanannya masih ampuh dengan ilmu silat Kang Joweng Garuda Cakar Baja, masih ampuh sekali Tidak kalah berbahayanya dibandingkan senjata tajam So Ban Lip juga amat tangguh dengan goloknya yang lebar dan tipis, amat tajam Melihat betapa kawan-kawannya ditandingi orang-orang yang tangguh dan tampaknya tidak akan mudah menang Pek Bin Moko menjadi khawatir Dia khawatir kalau-kalau tugas yang mereka pikul gagal Para pimpinan tertinggi Pek Lian Kau tentu akan memberi hukuman berat Kalau tugas tidak dapat dilaksanakan dengan hasil baik Karena itu, paling penting adalah menyelamatkan patung emas kawan impohusat yang sudah dikempitnya Hekte, adik hitam, dan tiga orang kawan-kawan, lawan terus katanya dan tiba-tiba dia meloncat jauh ke depan Ketika B.E.H.W.A. mengejarnya dan berseru nyaring, keparat, hendak lari kemana engkau Tiba-tiba Pek Bin Moko membanting sebuah benda ke atas tanah Sebuah ledakan terdengar dan tampak asap hitam mengepul tebal B.E.H.W.A. terkejut dan cepat melompat ke belakang karena khawatir kalau-kalau asap itu beracun Akan tetapi ternyata tidak dan ketika ia hendak mengejar, bayangan Pek Bin Moko telah lenyap Dengan marah sekali ia lalu memandang ke arah Hak Bin Moko yang masih bertanding pedang dengan hebatnya melawan pemuda tampan gagah yang lihai itu Ia terkejut ketika melihat betapa dasar gerakan ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu sama benar dengan dasar gerakan ilmu pedangnya sendiri Ia teringat Itulah Sin Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti, yang juga menjadi dasar dari Sin Hang Kiam Sud, ilmu pedang tawon sakti, yang sengaja dirangkai oleh burunya, Sin Kiam Lo Jen Untuk disesuaikan dengan gerakan seorang wanita dan diajarkan kepadanya Melihat betapa pemuda itu mampu mengimbangi permainan pedang iblis muka hitam, bahkan mampu mulai mendesaknya Ia menoleh ke arah Siong Li dan terkejutlah ia ketika melihat betapa Siong Li yang dikeroyok tiga oleh lawan-lawannya yang tangguh itu terdesak hebat dan hanya mampu melindungi diri saja Wee Hwa menjadi marah sekali Cepat ia melompat ke arah medan pertempuran itu, tangan kirinya siap dengan jarum-jarumnya Bangsat-bangsat rendah, mampuslah bentaknya dan ia telah menggerakkan tangan kirinya Jarum-jarum lembut yang mengeluarkan suara berdengung menyambar ke arah tiga orang yang mengeroyok Siong Li So Ban Lip dapat menangkis dengan senjata mereka akan tetapi Li Hoat yang hanya mengandalkan tangan kanan yang tak bersenjata Tak sempat mengelak dan dia roboh terpelanting ketika ada jarum mengenai pundak dan tengkutnya Wee Hwa mengayun pedangnya dan tuaslah Li Hoat Setelah membunuh Li Hoat, Wee Hwa menyerang Bangkit yang dulu sempat meloloskan diri Bangkit terkejut dan juga gentar bukan main melihat kini gadis yang berjuluk Ang Hang Chu Si tawon merah, itu menyerangnya dengan pedang yang mengeluarkan bunyi seperti ratusan tawon itu Dia melawan mati-matian, akan tetapi karena gugup dan takut, gerakannya menjadi kacau dan pedang di tangan Wee Hwa menyambar dari samping Lambungnya tersayat dan Bangkit terjungkal roboh untuk tidak bangun kembali Pada saat itu juga, So Ban Lip juga roboh oleh pedang Siung Li Setelah dia hanya menghadapi seorang lawan saja, Siung Liang memang lebih tinggi tingkat kepandainya Dengan mudah mengalahkan So Ban Lip Tiga orang anak buah pekelian kau itu tewas semua Melihat betapa tiga orang kawannya tewas dan Pak Bin Moko sudah melarikan diri Sehingga dia tinggal seorang diri, Hek Bin Moko menjadi gentar dan dia pun ingin melarikan diri Dia sudah mengeluarkan sebuah alat peledak dan siap membanting alat peledak yang menimbulkan asap tebal itu Akan tetapi sekali ini Wee Hwa telah waspada karena tadi ia telah tertipu oleh Pak Bin Moko dengan alat peledak itu Sehingga ia kehilangan lawannya yang menggunakan akal licik Kini ia telah siap siaga, maka begitu Hek Bin Moko mengambil sesuatu dari kantung jubahnya Ia mendahulunya dan begitu tangan kirinya bergerak, sinar-sinar lembut meluncur ke arah tubuh Hek Bin Moko Pendeta atau anggauta pimpinan cabang pekelian kau itu tidak menduga akan diserang dengan senjata rahasia yang meluncur demikian cepatnya Beberapa batang hang cuciam, jarum tawon, mengenai tenggorokan, dada dan perutnya dan robohlah Hek Bin Moko Alat peledak itu pun ikut terbanting dan terdengarlah ledakan di barungi asap tebal mengekul Akan tetapi setelah asap itu membuyar, tampak tubuh Hek Bin Moko terbujir kaku karena sudah pewas Siong Li menhampiri, menyingkap jubahnya dan di bawah jubah itu tampak kelukisan setangkai bunga teratai putih di bajunya yang putih Yang membuktikan bahwa dia adalah seorang pimpinan pekelian kau Tiba-tiba Wee Kong berseru, ayah dan tanpa memperdulikan Wee Hwa dan Siong Li Dia melompat dan berlari memasuki kuil yang telah kosong dan sepi itu Siong Li memberi isyarat kepada Wee Hwa dan keduanya juga lari memasuki kuil karena tadi Siong Li juga melihat robohnya hartawan Wee Terima kasih telah menonton!